Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk khusus kali ini Saya hanya ngasih tau cara kita Menambahkan tombol Di bagian kirim pesan ini Jadi tinggi pesan sekarang Sudah bisa ngasih tombol di saat kita Nggak beli pesannya Cuman kelemahan dari kirim pesan ini adalah Saat kita ngasih tombol Di pesan kita, kita nggak bisa naruh gambar Terakhir saya mencoba Seperti itu, jadi kok kita taruh gambar Si tombolnya nggak kelihatan Kalau kita pengen naruh tombol Jadi intinya nggak boleh pakai gambar Atau nggak kita jadi ngirim dua kali Dimana yang satu isinya gambar doang Yang satu isinya tulisan doang Palingan cara ngakalinnya Nah, cara untuk menambahkan tombol Gimana? Yang pertama harus kita pastikan adalah Di whatsapp server kita dulu Apakah whatsapp server kita connect Kalau sudah connect Ini kan yang saya connect cuman nomor ibu saya Udah hijau seperti ini, berarti sudah connect Nah, selalu udah connect Kita pastikan dulu nih Poinnya aman nggak Karena biasanya orang lupa poin ya Kalau poinnya sudah aman Berarti aman Nah, selanjutnya adalah Kita pindah ke Balas otomatis dulu nih Nah, di balas otomatis ini Kita Kegunaannya adalah untuk nanti Pas kita mencet tombol itu Jadi kita harus nyiapin balasan otomatis dulu Nanti keyword atau kata kuncinya ini Kita taruh di tombolnya Begitu caranya Nah Semisalkan disini saya kan udah punya banyak nih ya Nah, misalkan kita pengen narah Misalkan info webinar dulu deh Kata kunci yang Oke, saya kasih tau dari gini aja deh Kita Saya kasih tau dari balas otomatisnya ini ya Cara membuatnya adalah Kita pencet balas otomatis baru ini Nah, setelah itu Kita pilih whatsapp servernya Kita bisa milih Pengen semua whatsapp server atau salah satu doang Jadi terserah kalian ini Tipenya Kita pilih sama persis Karena kita akan memakai tombol Kalau misalkan Kita memakai tombol Pilih mengandung kata boleh Cuma saya salahin sama persis aja sih Jadi Bener-bener kata yang dia tulis itu baru muncul gitu Cuma ini Preferensi kalian Cuma kalau tombol Harus sama persis Nah Setelah itu masukkan kata kunci Yang tadi Misalkan Saya nulis coba kata kunci gitu ya Nah Setelah keluar coba kata kunci Kita pilih tipe pesan apa nih Nah, di tipe pesan pun Kita bisa nambahin tombol juga Jadi nanti itu maksudnya Kita ngepluk satu pesan Nah Terus di satu pesan itu Misalkan ada tiga tombol Nah, misalkan tombol pertama ada Info webinar atau apa gitu ya Terus di info webinar Nanti di balas otomatis ini Ada infonya gitu Info webinar Ingin kontak saya Lebih lanjut Itu bisa pengen Nah, kalian tambah text lagi disini Contextnya apa gitu Nanti Kalau kalian tambah text disini Kalian bisa nambahkan Balas otomatis lagi Khusus buat text yang kedua ini Gitu ya Nah, karena saya ingin gak pakai Jadi gak usah Disini kita bisa Pilihannya banyak tuh Jadi kita bisa pilih sendiri nanti Dilihatnya seperti apa Saya disini pilih text saja Misalkan info Disannya seperti ini Habis itu saya pilih disini Mama simpati Karena yang aktif cuma nomor ibu saya yang simpati Habis itu saya klik simpan Nah, setelah disimpan Otomatis kita bisa Pencet buat campaignnya nih Nah, disini cuma saya gak bisa kasih lihat Hasilnya kayak gimana ya Saya kan karena Gak medan nomor ibu saya Pokoknya ini udah pasti keluar Kalau kalian ikutin cara saya Jadi, namanya terserah Seperti biasa Nama campaignnya apa Terus, whatsapp servernya Pilih terserah Cuma, saya saranin Kalau kalian pilih semua whatsapp server Cuma yang balas otomatisan Jadi, saya setkan cuma di mama simpati ya Terus, kalian pilih semua whatsapp server Untuk ngirim pesannya Otomatis nanti Di saat, misalkan pesan itu dikirim Di mama smartfriend Terus, ada tombolnya Dan, tombol itu dipencet Dia gak bakal ngeluarin Si balasan otomatis itu Karena balasan otomatis itu Cuma ada Cuma bisa keluar di mama simpati ini Jadi, begitu ya Nah, setelah itu Kalian kan masukin di nomornya Misalkan di mana gitu ya Saya pilih dari Import dari Excel Nah, setelah itu Kalian pilih tulisannya apa Misalkan Nah, cara menambahkan Tombol balas cepatnya Adalah dari sini Ada tombol balas cepat nih ya Kalian bisa pencet Nah, terus tambah Text tombol Kalian Taruh kata kuncinya disini Harus sama dengan Tadi kata kuncinya Data campaign ya Nah, setelah itu Kalian bisa nambahin Berapa tombol Cuma Maksimal itu Kalau gak salah Tiga ya Untuk HP dan Untuk komputer Itu habis sampai empat Jadi, saya saraninya Tiga aja Maksimal tiga Nah, disini juga Ada pengingatan tuh Hanya mendukung Pengiriman pesan teks saja Jadi, kalau kalian Naruh gambar di pesan teks kalian Kalian otomatis Tombolnya gak keluar Nah, setelah Kalian taruh tombol kalian Coba kata kuncinya Setelah itu kalian bisa Langsung buat campaign-nya Begitu deh Itu cara untuk menambahkan tombol ya Misalkan saya coba Bisa gak ya Bentar saya coba Oh, setelah saya coba Ternyata Ya, saya harus Nampilin WhatsApp Dan saya gak ada Ponek WhatsApp di laptop saya Jadi, intinya Kalau kalian sudah Tambahin teks ini Dan di data campaign-nya tadi Udah sama Eh, mohon maaf Dibalas otomatisnya ini Coba kata kunci Ini udah sama Maksudnya dengan yang Kalian copy Pasti keluar Gak mungkin gak keluar Kalau gak keluar Antara pertama Kalian lupa set Atau mungkin Kalian nambahin gambar Atau apapun itu Di lampiran ini Karena kita Bener-bener gak boleh Ngasih lampiran Jadi bener-bener Teks sama tombolnya Begitu ya Nah, itu sekian Tutorial yang saya berikan Tentang kirim pesan ini Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih